Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mengganti dinamo swing dinamo swing yang aslinya ini sudah rusak sudah rusak dia putarannya sangat berat kadang-kadang bisa berputar tapi berhenti sebentar jalan lagi begitu terus ternyata dibuka disininya selain dengan putarannya berat ya giginya juga ompong jadi kadang-kadang meskipun dia dipaksa bisa berputar tetapi berhenti karena pertemuan antara gigi dengan gigi dia ada yang ompong jadi enggak connect lagi jadi ini terpaksa diganti diganti kebetulan nyari yang sama susah sama bodinya soketnya berbeda sama soketnya tapi bodinya berbeda jadi ini terpaksa saya ambil salah satu yang lebih mudah untuk dimodifikasi yaitu sama bodinya sama bodinya nanti mudah untuk dipasang di AC nya masalah kabel nanti soketnya kita bisa bisa sambung kita potong yang ini yang aslinya terus kita sambungkan ke sini jadi soket yang soket yang barunya kita buang kita potong kemudian kita buang kemudian hasil potongan yang tadi kita sambungkan ke sini dengan cara disolder jadi disolder caranya cukup mudah yaitu tinggal mengikuti jalurnya jalurnya bukan warnanya jadi kalau mengikuti warnanya nanti tidak bisa berfungsi dengan baik jadi kita ngikutin jalur urutan kabel per kabelnya jadi ini kalau disini kita lihat ini di kelihatan dari penampang soketnya ini ada kilatan-kilatan pelatnya ini nah disini juga kita ambil dari yang posisinya yang sama ini dia posisinya di belakang seperti ini jadi kita tinggal potong sini terus biar lebih mudahnya langsung saja kita potong-potongnya biar enak yang sini saja nah terus kita singkirkan dinamo yang sudah enggak dipakai lagi kemudian ini juga posisinya begini kita potong kita potongnya begini juga nah seperti itu yang ini jangan dibuang dulu jangan dibuang dulu untuk kita satukan persepsi yaitu dari urutan-urutannya jadi lebih mudahnya saya kupas dulu kabel-kabelnya nanti biar eh di skip videonya jadi ini seperti ini kita susun seperti ini ini yang aslinya dari dinamo yang baru dan ini soket yang lama kita lihat dari belakangnya juga dari belakang terus kita sambung saja ini kebetulan sudah saya lapisin timah semua jadi tinggal tempel menempel caranya jangan ikutin kuning ini ketemu kuning atau merah ketemu merah tapi kita ikutin yang di atas biru di atas nomor satu berarti kita tempel di nomor satu di sini tempel jus tunggu kering tunggu dingin kemudian atas nomor dua merah kita cari merah merah yang di sini tempel ke warna yang nomor dua di sini jadi warnanya susunan berbeda setelah itu setelah dingin tiga nomor tiga di sini kuning kita cari kuning di kabel yang baru kita sambung ke tengah nomor tiga warna biru ketemu kuning terakhir pink eh nomor empat pink kita cari warna pink warna pink di sini ketemu dengan coklat ternyata terus terakhir di sini merah yang atas tuh ini kita cari tinggal satu emang warna merah merah merahnya ada dua berarti kita tempel jus jus tunggu dingin setengah dingin telah dingin dia nempel nah seperti ini jadinya sambungannya tidak berurutan tidak sesuai warnanya dan dengan yang baru untuk memastikannya kita cek lagi warnanya apakah sudah betul kalau ada yang salah nah ini ternyata salah ini warnanya mirip nah ternyata ini ketukar dengan yang ini jadi kita balik hmm tertukar dengan nah ini jadi mudah ditemukan kalau ada yang salah nih jus kita lepas paling pinggir kita lepas Hai langsung kita tempel ke sini Cus tunggu dingin dulu baru kita beranjak ke satunya ini udah udah mau maghrib udah ada yang ngaji di masjid Hai jadi kita percepat saja videonya jadi seperti ini apakah sudah sesuai warnanya dengan yang ini ternyata biru nomor satu biru-biru terus ini bener tengah kuning terus pink terus merah jadi ini udah bener udah bener urutannya seperti ini emang soket yang aslinya di atas ini nanti yang nancep di AC dan ini sudah saya siapkan isolasinya ada lima biji tinggal kita pasangin nah seperti ini Hai terus kita puter Hai supaya dia tidak bertemu satu dengan yang lain kita isolasi semua ini sudah selesai siap pasang tinggal kita meluncur ke tempat user untuk kita pasangkan dan kalau lebih baik lagi sebenarnya untuk isolasinya sendiri kita pakai selongsong bakar yang kabelnya untuk kabel ukuran kecil seperti ini dia lebih rapih dan lebih simple jadi untuk sekian dulu kali ini semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe dimohon subscribe nya dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh